Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nadia Narafipah, NPM 18-2165-2019 Di sini saya akan mencoba mengelaskan tentang teori konstitusional Kalian tahu gak teori konstitusional tentang ekonomi? Atau kalian pernah lihat kata ini siapa? Yup, tempat tersebut merupakan tokoh yang mengkulopori tentang teori konstitusional Yaitu Torstein Peblen Peblen lahir di Norwegia pada tanggal 30 Juli 1857 Beliau merupakan anak petani miskin di negaranya Meskipun begitu, beliau tetap melanjutkan pendidikan Beliau membayar pendidikannya dengan mendapatkan biasa Beliau mempelajari banyak sekali cabang ilmu pengetahuan Diantaranya antropologi, sejarah, psikologi, filsafat, dan yang paling penting ekonomi Beliau memperdalat ilmu ekonomi di Universitas Cornell Atau biasa disebut dengan Cornell University Semasa hidupnya, Peblen banyak sekali menghasilkan karya-karya Kiri khas karyanya yaitu hunus dan tajam Sehingga banyak akan kerjanya yang kagum terhadap karya beliau Meskipun karya beliau banyak dan banyak teman-temannya yang kagum Tetapi karir beliau tidak semulus dengan hasil karya-karyanya Beliau hanya bekerja sebagai asisten dosen Pika Peblen tidak bisa bergaul dengan banyak orang Dia tidak bisa bersesualisasi dengan banyak orang Sehingga banyak dari teman-temannya dan berit-beritnya yang menyebutkan bahwa dia orang aneh Diantara karya-karya beliau yang terkenal yaitu The Theory of Laser Class Di mana teori tersebut menceritakan tentang hubungan perilaku konsumsi masyarakat Teori tersebut beranggapan bahwa semakin kita banyak harta Maka akan semakin tinggi pula derajat seseorang tersebut Dan teori tersebut banyak sekali terjadi pada kaum wanita Karena biasanya wanita akan bangga jika mengkonsumsi atau menggunakan barang yang mahal Thorstein Peblen meninggal pada tanggal 3 Agustus 1929 Sekian pembahasan tentang teori konstitusional Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih